Intro Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Siliwangi Kamis 23 Agustus 2018 Dalam paparannya, Susi menjelaskan alasan dirinya menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia Kendati banyak yang mencela, ia menegaskan Caranya itu telah berdampak baik terhadap para nelayan di wilayah Indonesia dengan meningkatnya kembali hasil tangkapan nelayan Dalam kesempatan itu, Susi mengusulkan pendirian Fakultas Kelautan di Universitas Siliwangi agar banyak anak bangsa yang bisa menguasai Laut Indonesia yang merupakan laut terkaya kedua di dunia setelah Kanada Menanggapi usulan tersebut, Pembantu Rektor Tiga Unsil, Ade Komarudin mengaku akan merumuskan usulan tersebut minimal menjadi mata kuliah pilihan Strategis lah kalau kau buka prodi atau mungkin depannya bisa fakultas Paling tidak, mungkin dalam jangka pendek itu bisa menjadi kalau ingin cepat itu bisa dimasukkan pada mata kuliah konsentrasi pilihan Jadi tidak harus buka prodi Biasanya ditawarkan di semester akhir sebagai mata kuliah pilihan sehingga masyarakat bisa menerima mata kuliah Itu, ini dalam program jangka pendek Jangka pajangnya, barangkali tadi masyarakat dari Ibu Menteri itu sangat baik sekali berada dalam perangkat pemberian kesadaran Adem mengaku sepakat dengan usulan Menteri Susi karena wilayah Indonesia didominasi oleh perairan sehingga sangat rasional bila harus didirikan fakultas kelautan Terima kasih telah menonton!